Baik sahabatku seluruh rakyat Indonesia dan dimanapun berada, termasuk sahabatku seluruh prajurite ini, khususnya mengenal saya. Saya sekarang di stasiun Kereta Api Madiun. Saya kaget ketemu salah seorang mukaya wajah yang pernah saya kenal dulu, namanya Pak Rohadi. Sekarang Pak Rohadi terakhir pangkat Sersandua ya, dan sekarang sudah ikut di PT Kereta Api Indonesia. Saya punya cerita dengan Pak Rohadi ini, waktu saya jadi kumandang Kompi Bravo, pangkat saya apa? Lek Nansa atau Pak Kapten? Siap, Kapten. Lek Nansa itu Kapten? Kapten. Kapten Junior, Kapten baru ya. Siap. Pangkat saya baru naik Kapten, waktu itu Pak Rohadi, pangkat maaf dulu. Siap, prajurit satu. Praatu. Gue di sini nih, jadi lagi semangatnya. Jadi saya punya cerita itu kawan, waktu Pak Rohadi kena musibah, naik motor, kemudian kecelakaan lah, subuh-subuh. Saya tidak hukum orangnya, nggak, yang orangnya dihukum oleh batalion ya, waktu itu ya? Siap. Jadi saya tidak hukum orangnya, yang saya hukum motornya. Motornya saya rantai di Tian Restok, berapa lama itu Pak Rohadi? Siap, 92 hari. 92 hari motornya saya hukum. Bukan orangnya yang saya hukum, motornya, biar apa? Biar nggak kemana-mana. Gimana Pak Rohadi? Siap. Hah? Mantap ya? Siap, sangat mantap. Oh, sangat mantap. Belum pernah terjadi kawan, biasanya yang dihukum orangnya. Kalau saya nggak, motornya yang saya hukum, tobat. Karena apa? Kalau tidak ada motornya, dia nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa. Dan efektif, setelah itu nggak kemana-mana. Iya, betul lho, ya? Siap. Dan Alhamdulillah, sekarang sudah sersan dua. Udah bintara. Habis itu, Pak Rohadi sekarang hijrah ke PT Kertapi Indonesia. Nah, itu. Bagaimana? Ada cerita-cerita nggak yang kamu tahu tentang saya, Radhi? Waktu kita sama-sama dulu. Apa yang berkesan kira-kira waktu saya pernah mimpin di zaman motor? Siap, izin kemandan untuk pesan-kesan dari saya pada khususnya dan untuk anggota batalion Lintas Sudari 501 pada umumnya. Waktu itu memang dari seorang pimpinan daripada peguira itu memang yang pernah takut. Dan berani memang waktu itu Lintan 1 Infantri M Saleh. Lintan 1 pertama Lintan 1, Pak Soe, ya? Sebelum naik kapten? Sebelum jadi kapten. Karena waktu itu ada kalangan yang memang kurang bagus, tidak sesuai dengan program-program yang tercantum dalam 8 April itu, TNI itu. Itu juga dibubarkan sama Lintan 1 Infantri M Saleh akan membawa anggota konsinera atau anggota yang siaga. Akan membawa senjata lengkap. Akhirnya, kerombolan itu pun atau kumpulan-kerombolan yang setengah harus lukun bisa dibubarkan juga. Di mana, Tiani? Di lapangan poli, sebelah para Makoyor. Perjudian ini tuh? Siap. Nah, dia ingat. Jadi ada dulu perjudian di situ, susah dibubarkan. Saya bilang, bubarkan. Nah, salah satu pasukan yang saya bawa ini. Jadi, nggak tahu perjudian itu sampai sekarang nggak berani lagi ya? Sudah tidak ada. Sudah tidak ada ya? Apa sih? Aman ya? Jadi warga di sana ada aman ya? Aman, mantap. Jadi, inilah kehidupan kawan. Dulu saya sebagai komandan, sebagai pasukan waktu itu, sebagai yang saya pimpin. Waktu begitu singkat, saya ketemu. Saya ketemu sekarang. Saya pangkat penawarawan, ketemu. Dan yang namanya pernah disatuan, jiwa kursa itu selalu terbentuk di mana pun berada. Karena komunikasi tidak putus sampai hari ini. Dan begitulah kami selalu sama-sama saling menghargai, saling menghormati di mana pun. Karena itu adalah tradisi yang baik di TV. Nah, begitu kawan. Jadi, mudah-mudahan juga Pak Radhi dengan keluarga selalu sukses ya. Siap, amin. Amin. Keluarga di mana sekarang? Siap, di matikan. Waktu saya... Saya cun kembali, istri saya, aku saya cunggu dulu. Oh, gitu? Ini udah waktunya pulang. Oh, ya? Siap, terima kasih, siap ya. Siap, siap. Mantan driver saya, perlu perlihatkan mukamu dulu. Siap. Ini Pak Asep, ya dulu perada pangkatnya. Saya kemenan kompi, ini driver saya dulu. Sekarang sudah sersan dua ya. Siap. Sudah sersan dua. Alhamdulillah. Ya, siap selalu ya. Siap, siap. Oke, siap. Siap. Jadi itulah, saudaraku, dimanapun kita berada, menjambung silaturahmi itu. Dimanapun selalu harus ada. Ya, setelah sersan dua, sekarang kegiatan... Brutalitas di luar kegiatan seperti ini, ada kegiatan tambahan nggak? Siap, seperti yang diperintahkan waktu komandan jadi indahan gitu, memang kita wajib untuk yang beriman dan berotot. Jadi tetap siatakan acara olahraga juga, acara ngaji-ngaji juga kepadanya. Masih saya amalkan sampai saat ini. Dokterin saya dulu yang prajuritkan berotot. Masih total? Siap. Ini, ini, kawan. Masih ini. Keluarga bisnis nggak? Bangun bisnis nggak? Karena saya punya doktrin dulu, kalian harus punya usaha nanti ke depan. Ada kegiatan usaha-usaha nggak? Kalau usaha sementara belum. Belum ya? Siap. Karena istri anujuh ada kegiatan ya? Siap, Pak. Oke, jadi ini salah satu pasukan hebat, pasukan terbaik, terlatih, sama-sama saya dulu. Nah, sekarang kita ketemu lagi dengan yang wajah sedikit berbeda. Jadi ini ceritanya itu, kawan. Ya, mungkin cerita ini jarang terjadi, yaitu di mana ada pernah dulu kena musibah, motornya yang saya hukum. Siap. Untung tidak jadi dibakar, kemandan. Untung ya? Mungkin tadi izin kemandan lupa menyampaikan kalau pernah kalian dibakar aja biar tidak ada yang untuk berbuat maksiat, katanya, waktu itu. Oh, tapi untung nggak ya? Siap. Oh, iya. Saya lupa-lupa ceritanya itu. Setelah itu motor itu dibawa kemana? Siap, masukkan gudang. Oh, masukkan gudang? Siap. Sama Bapel? Sama Bapel, sama Bapurir. Bapurir? Siap. Habis itu diperbaiki lagi? Siap sampai jeda, dua bulan juga baru bisa dikeluarkan. Motor apa motornya itu? Siap motor sama RZR. RZR ya? Jago-jagonya lari itu ya? Siap-jagonya. Nah, beginilah gaya saya dari dulu sampai sekarang, kawan. Nggak berubah. Iya kan? Nah, Pak Rohadi sekarang mudah-mudahan tanpa sukses kedapan lah semuanya. Iya kan? Sambil menunggu kereta ini kita makan dulu. Udah makan? Udah. Udah. Saya makan makanan di sini, makanannya orang Madiun, tapi tulisannya KFC. Apa? CFC kah? Siap. Eh, sambil makan, Radhi. Lanjut, ya. Iya lah, mudah-mudahan ke depan ada kegiatan di sini. Sama Mas Budi. Tahu Mas Budi? Siap. Mas Budi tahu? Belum. Belum ya? Kalau Mas Wawan? Belum. Mas Wawan dulu yang pernah ngasih sate, makan sate kita itu loh? Ya, kalau untuk kita kan cuma menyiapkan dari waktu itu, enggak tahu. Cuma ikut makannya aja. Oh, yang kita satu kumpi makan itu? Iya. Makan sate? Siap. Apa yang berkesan lagi, Radhi? Waktu saya jadi dan gitu, apa yang berkesan lagi itu? Yang berkesan lagi untuk para budangan, diwajibkan sholat maghrib, isa, bebas malam, sama bawa sarung, guling, dan bantal tidur di masjid, karena dituntut untuk sholat tahajud, sama sholat subuh, berjamaah. Dan bagi yang tidak sholat subuh, nanti dipanggil untuk dimasukkan ke sungai itu, sama hotel pagi, atau lari putar ring road. Banyak sudah saya lupa itu. Makanya mudah-mudahan ada hikmahnya semua aja lah. Karena rata-rata yang berada sekarang, rata-rata jadi bintara ya? Bisa. Bisa di bintara. Sudah berapa lama sih ini? Empat tahun. Empat tahun ya? Pak Duhuri, sudah lama juga pindahnya ya? Pak Duhuri dari sini sebagai manajer obyek vital, pindah ke Jakarta, di pusat, terus pindah di Tanjung Karang sebagai senior manajer pengamanan. Pengamanan. Jadi Pak Duhuri, Lio Pak Duhuri, lu bisa masuk ke sini juga? Siap. Kalau nggak salah, Pak Duhuri, ini akan orang sini ya? Purwakartan ya? Oh, Purwakartan. Masih komunikasi dengan yang... Yang lama-lama dibatalkan, masih ada nggak? Yang waktu jam kita itu? Sekarang yang dibatalkan itu 3 Pak Putih, yang pelatih Merpati Putih. Hmm, Pak Putuh? Siap. Itu masih di sini. Masih? Iya. Pak Jainal, mantan Kompi Bravo, Gandu dulu. Itu masih? Pak Jainal? Uy, Kopla Desa? Sudah tahu? Bukan yang itu, kan? Yang Jainal 96. Lating 96. Ya, ya, ya. Yang dulu orang Stapes. Stapes ya? Oh, ya, ya, ya. Setapa, terus setiap dapur. Terus, 97 itu masih ada Pak Suhalik. Masih ada. Pak Suhalik? Suhalik. Suhalik. Yang dulu dari Kompi Alpha. Ah, ah. Berarti masih ada ya di zaman-zaman kita ya? Sebagian, dan sejak dibikin para rider, yang sudah overload umurnya dipindahkan. Itu pindahkan kemana? Ke... Ke DPC atau ke... Ke Kodang? Ke Ritterial. Teriterial ya? Oh iya, para rider itu. Berarti sudah jarang main-main ke batalion? Ya, waktu itu masih, tapi sekarang sudah jarang. Sudah sibuk masing-masing lah? Sudah. Ya, selain itu teman-temannya kan sudah tinggal anak-anak yang masih kan, yang banyak kan 2006. Yang lettingnya driver tadi itu kan masih ada. Oh, hasil. Masih banyak dia di situ? Masih, tapi kebanyakan yang nggak bisa coba pindah-pindah sampai kalau ngomongin Tan Senang. Kalimantan nggak mesti. Oh, kok dingin-koding yang baru itu kan? Perwira yang itu jaman saya itu yang pernah kembali lagi ke sini siapa? yang kembali lagi entah jadi Danyun, entah jadi Wadanyun. Yang kemarin jadi Danyun itu Pak Setiawan itu kan? Yang dari, yang capa tapi ikut akmil Amerika itu kan? Akmil masuk, dihitung jadi secak dari capa ya kan? Sepah, sepah. Sepah ini. Pak Setiawan. Siap. Sekemarin ini jadi Danyun sini. Danyun sini ya? Pastiawan ya? Setelah itu nggak ada lagi ya? Tidak ada lagi ya. Tidak ada lagi ya. Sepulah tempat sampah. Sepulah tempat sampah. Nah, ini aja lah. Jadi gaya-gaya komando masih ada ini. Jadi itulah kawan. Kotomo teman lama. Teman lama. Kebetulan saja waktu itu saya sebagai pemandan. Periura. Kebetulan sebagai anak buah. Tapi bagi saya, semua itu adalah teman. Sekarang ketemu. Dan semakin mantap. Ya, jajaran Bravo. Masih ingat kayak LEL-nya tuh? Siap. Apa? Kami, 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 bagi lagu. Lagunya dari. YEL-nya? Berapa ngumah? Berapa ngumah? Masih ingat nggak? Segala empat. Tapi lagu Bravo itu saya ciptakan hanya berapa? Ya, waktu konsinyer, rapel konsinyer itu langsung jadi. 10 menit saya ciptakan lagunya. Sekarang masih ada lagu itu? Ya, dari ASEP tadi katanya. Oke, ASEP masih dijanjikan sama Taja yang baru ya? Taja, Taja itu larisan-larisan para channelnya di Kompli Bravo. Oh iya. Jadi saya begini-begini. Berapa pencipta lagu juga. Kadang-kadang lagu itu saya ciptakan paling lama, 10 menit. Jadi lagu itu tercipta tahun 2007 kah? Siap. Nah, sekarang lagu itu masih dipakai oleh jajaran pasukan. Apa? Awalnya kayak gimana itu awalnya? Kami Kompli Bravo prajurit beriman. Akalion 501. Koto kami menjadi prajurit yang beriman dan berhoto. Oh iya. Saya saja belum. Udah lupa lagunya. Parwadi pasti hafal. Karena apa? Tiap hari di nyanyikan setiap lari ya? Tiap legend itu. Hah? Lagu legend itu. Lagu legend. Ada cerita. Ada ceritanya. Prajurit beriman dan merotot. Yang tempat kita buat fitness itu sekarang jadi apa itu? Siap fitness. Yang tempat yang buat fitness dulu? Sudah di tanggung. Ada beri apaan total. Oh udah dirombak ya? Oke kawan, kita mau merokok dulu. Pokoknya dimanapun Yang pernah bersama saya di pasukan Baik yang di kombes maupun di deroperasi Salam hormat kawan Yang dulu mungkin tantama sekarang sudah bintara Yang dulu bintara mungkin yang sudah jadi perwira Dulu mungkin yang masih aktif sekarang sudah pensiun Mari kita tetap jaga komunikasi Jaga silaturahmi Dengan begitu Persaudaraan yang pernah Kita alami bersama-sama Jangan putus Seperti saya sama Pak Rohadi Tetap jaling komunikasi Sekian puluh tahun tidak ketemu Saya tinggal ke 501 itu 2009 ya? Sejak itu Sekarang sudah tahun 2000 Siap baru 12 tahun Baru 12 tahun Baru ketemu lagi Padahal saya sudah pakai masker Pakai topi Dari jauh Dia masih kenal saya Yaitu gerak-gerik Cara jalan saya ternyata Ya begitu ya? Siap Kayak gimana tadi pas saya turun dari situ Kok tau gitu loh Pada pakai masker Pakai topi Siap dari gayanya yang belum Bisa di Rubandan Tentap loh Dari jarak jauh juga Saya baru tau Ini kayaknya gaya yang Danki bravo Makanya saya hormat langsung bravo Saya juga kaget Lo kok bajunya begini Itulah kawang Jadi kalau sering sama-sama Karena saya dulu itu Membawa pasukan Terkadang memang Saya harus jadi komandan Tapi ingat Saya lebih banyak Menjadi seorang bapak Menjadi teman Menjadi kakak Bahkan menjadi adik Itulah kepimpinan saya Maka Yang pernah saya pimpin Pasti tau karakter saya Saya jadi komandan itu Pada saat Harus perintah negara Perintah dinas Barulah Komandan saya keluar Di luar itu Saya anggap Mereka adalah teman Sahabat Adik Kakak Kalau saya jadi bapak Mereka jadi anak Maka kepimpinan saya Sulit untuk dilupakan Oleh semua yang pernah saya Pimpin Di TNI Khususnya Tandarat Lebih khusus Di 501 Termasuk Di mana dulu 5.03 ya Siap Waktu saat TNI Dan kepada rekan-rekan TNI Yang masih aktif Saya berpesan Dan Kepada saudaraku semuanya Tetap 8 wajib TNI Sabta Marga Sumpah Prajurit Baik-baik Dengan rakyat Itu kuncinya Baik-baik Dengan rakyat Jika ada rakyat Yang mengkritik TNI Senanglah dikritik Artinya Demi kebaikan TNI Semakin ke depan Karena ingat saudaraku Masih ada sekarang Kelompok Elit Yang ingin Menghapus Komando Teritorial Artinya Mereka ingin Menghapus Yang disebut Kodam Korem Kodim Koramil Babinsa Mereka ingin itu Dilepas Jadi tentara Kembali ke Barak Namanya Back to Barak Kalau itu terjadi Artinya TNI akan jauh Dari rakyatnya Maka Kami berpesan Dekat dengan rakyat Jangan jauhi Walaupun mungkin Ada beda pendapat Kecuali Ada sekelompok orang Yang nyata-nyata Angkat senjata Dan ingin pisah Dari NKRI Itu pun Masih bisa kita ajak Kembali ke NKRI Secara persuasif Kalau tidak mau Jalan terakhir Ya Kita selesaikan mereka Dengan Selesai hukum Yang berlaku Demikian kawan Saya mau merokok dulu Berdua Dan tidak etis Kalau masuk di video Maka saya matikan Videonya dulu Karena saya mau Merokok Ya Yang sampai sekarang Terkenal sama Parohadila Sebagai prajurit apa Parohadila Prajurit yang Beriman Beriman dan berotak Dan sekarang Masih ada doktrin itu Ada yang mau disampai Nggak Parody Siap Sementar itu Sementar itu dulu ya Oke Sip Salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka Bravo 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 Siap Siap